Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sahabat mekatronika manakara di kesempatan kita kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara membaca nilai komponen elektronika khususnya pada komponen resistor mari coba kita perhatikan kode warna yang ada pada resistor kemudian coba tentukan nilai tahanan berdasarkan kode warna yang ada pada bodi resistor oke jadi berdasarkan dari kode warna kita dapatkan nilai tahanan sebesar 22.000 ohm atau 22 kilo ohm nah mau tahu caranya mari kita simak pembahasan secara detailnya oke untuk konsep tujuan pembelajaran yang akan dicapai berdasarkan pengembangan materi pada mata pelajaran dasar-dasar teknik elektronika yang kita berikan pada PACE kelas 10 teknik elektronika dengan elemen komponen elektronika aktif dan pasif sedangkan untuk capaian pembelajarannya adalah pada akhir PACE peserta didik mampu memahami komponen elektronika pasif dan aktif membaca nilai komponen sesuai kodenya mengenal hukum elektronika dasar antara lain hukum ohm hukum kursop dan lain-lain kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh siswa yang pertama adalah memahami komponen elektronika pasif dan aktif yang kedua dapat membaca nilai komponen sesuai kodenya terakhir memahami hukum elektronika dasar untuk fokus materi kompetensi yang akan saya bahas pada kesempatan kita kali ini adalah tentang bagaimana cara membaca nilai komponen resistor berdasarkan kodenya resistor merupakan komponen elektronika yang bersifat resistif atau menghambat arus listrik satuan dasar dari resistor adalah ohm dengan simbol satuan omega komponen resistor termasuk dalam komponen pasif dan berdasarkan nilai hambatan atau tingkat resistifitas resistor dapat dibagi menjadi dua yaitu resistor tetap dan resistor variable hal yang terpenting sebelum kita membaca kode warna resistor terlebih dahulu kita harus mengetahui warna-warna yang menjadi standar kode warna resistor urutan warnanya adalah hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, dan terakhir adalah tanpa warna besar nilai warna besar nilai warna nantinya akan tergantung dari posisi warna pada bodi resistor membentuk gelang-gelang warna untuk jumlah gelang warna ada yang mempunyai 3 gelang ada yang mempunyai 4 gelang 5 gelang dan 6 gelang nah untuk mempermudah kita dalam menghapal urutan warna kode resistor kita punya trik yaitu dengan cara menghapal rumus hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih oke kita coba membaca kode warna resistor pada jenis resistor yang memiliki 4 gelang warna untuk gelang warna pertama itu adalah nilai digit ke satu untuk gelang yang kedua itu untuk nilai digit ke dua sedangkan untuk gelang yang ketiga itu adalah faktor pengali nilai pengali berdasarkan dari urutan kode warna sedangkan untuk gelang yang keempat itu adalah nilai toleransi untuk besar toleransi tergantung juga dengan warna seperti yang diperlihatkan pada tabel nah dengan melihat warna yang ada pada bodi resistor maka yang pertama adalah warna hijau kemudian yang kedua adalah biru yang ketiga adalah orange terus keempat adalah emas maka hasil pembacaannya hijau itu 5 biru itu 6 kemudian faktor pengali orange itu dikali dengan 1000 emas adalah toleransi kurang lebih 5% jadi nilainya adalah 56.000 ohm atau 56 kilo ohm oke selanjutnya kita mencoba membaca jenis resistor yang mempunyai 5 buah gelang warna untuk cara membacanya hampir sama dengan gelang resistor 4 warna hanya bedanya ada pada digit ketiga digit pertama ada gelang pertama kemudian digit kedua pada gelang kedua gelang ketiga adalah digit ketiga nah gelang keempat baru faktor pengali dan gelang kelima adalah toleransi nah jika kita lihat dari gelang warna pada resistor yang pertama adalah warna coklat dimana nilainya adalah 1 kemudian hitam adalah 0 untuk digit kedua kemudian digit ketiga adalah hitam sedangkan untuk digit keempat faktor pengalinya itu adalah merah berarti dikali dengan 100 dan toleransi berwarna coklat berarti toleransinya kurang lebih 1% maka diperoleh hasil pembacaan sama dengan 10.000 ohm atau 10 kilo ohm dengan toleransi 1% oke mari kita coba untuk membaca beberapa nilai hambatan resistor yang pertama resistor paling atas berwarna merah hitam hijau dan emas jadi nilainya sebesar 2 juta ohm atau 2 mega ohm dengan toleransi 5% resistor selanjutnya adalah coklat hitam orange coklat berarti 10 kilo ohm dengan toleransi 1% resistor yang ketiga sama nilainya dengan resistor yang kedua sebesar 10 kilo ohm dengan toleransi 1% kemudian untuk resistor yang keempat warnanya adalah merah merah hitam kuning dan emas berarti 200 ribu 200 ribu ohm atau 200 kilo ohm toleransi 5% yang terakhir coklat hitam orange emas berarti 10 kilo ohm toleransi 5% selanjutnya kita coba untuk resistor yang 5 gelang warna urutan warna resistor yang pertama adalah kuning ungu hitam hitam dan coklat nilai hambatan sebesar 470 ohm toleransi 1% yang kedua urutan warnanya adalah coklat hitam merah silver dan yang terakhir adalah silver berarti 102 x 0,01 atau 1,02 ohm toleransi 10% resistor yang ketiga kode warnanya merah 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 hitam silver berarti 222 ohm dengan toleransi sebesar 10% untuk resistor yang keempat nilai tahanannya adalah 2400 ohm atau 2,4 kilo ohm toleransi 1% untuk resistor yang terakhir sebesar 2870 ohm atau 2,87 kilo ohm toleransi 1% sebagai latihan mandiri anda bisa menentukan nilai tahanan resistor pada gambar berikut untuk jawaban bisa ditulis di kolom komentar nanti kita bisa diskusikan melalui kolom komentar untuk informasi tambahan berikut adalah tabel standar nilai dari resistor standar E6 E12 dan E24 yang ada di pasaran demikianlah materi yang telah saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini lebih dan kurangnya mohon dimahapkan semoga ada manfaatnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh